Don't judge book by it's cover Pribahasa ini digunakan agar jangan melihat seseorang dari penampilannya saja Tapi ini gak bisa kita jadikan pembelaan atas penampilan kita yang out-outan kan? Kita juga harus memperbaiki penampilan kita untuk menambah kepercayaan diri alias pede Makeup Ya, makeup merupakan hal penting yang dapat mengubah penampilan kita Kita mulai dari sejarah makeup dari berbagai bahan dunia ya Mesir kuno Mesir merupakan salah satu kebudayaan tertua yang berkaitan erat dengan kosmetik Orang-orang Mesir kuno sering menggunakan makeup Warna-warna yang populer pada masa itu adalah hitam, hijau, dan orange Yunani kuno Makeup wanita Yunani lebih ke arah natural Menggunakan bedak yang tipis Dan polesan di bibir dengan bahan alami Untuk alis Mereka menggunakan arang atau batu bara Dan seringkali menyambung alis mereka Alias Unibrow Cina kuno Kosmetik bagi orang Cina kuno dianggap sangat penting Selama beberapa dinasti, tata rambut yang rumit merupakan salah satu tanda kekayaan Era Prancis Wanita Prancis yang kebanyakan berambut pirang dan berkulit putih Ingin memberikan warna pada wajahnya yang pucat dengan blush on Pada masa ini, beauty mark juga sedang populer Era Victoria Makeup Victoria lebih ke arah wajah yang bersih, halus, dan natural Ini menunjukkan kesopanan Mereka sering mencuit pipi untuk memberi rona merah di pipi Nah, setelah belajar sejarah Sekarang kita pindah ke komposisi makeup dan jenis-jenisnya Untuk makeup, ada banyak sekali bahan-bahan yang ada Namun, dari semua bahan itu, ada banyak juga yang tidak sesuai dengan kondisi kulit Bahkan membahayakan kesehatan lho Mungkin efeknya hanya sedikit Tapi coba kalikan dengan seberapa sering kalian menggunakannya Karena itu, kita harus tahu dinis kulit kita Sering membaca berita tentang kosmetik yang berbahaya Memakai barang yang berbahan alami Dan jangan tergiut dengan harga makeup yang murah Selain itu, kita juga harus tahu masa pakai tiap makeup Ingat, masa pakai dan tanggal expired itu beda ya Berikut adalah masa pakai beberapa makeup Sedangkan untuk jenis makeup Sekarang ada dua jenis makeup yang sedang digandrungi di dunia Yaitu American dan Korean Style Untuk alis, American Style memiliki alis tebal dan melengkung Agar terlihat sexy Sedangkan, Korean Style memiliki alis rata dan tipis Agar terlihat muda dan innocent Lanjut ke mata American Style, American Style lebih sering menggunakan eye makeup Seperti smokey eye dan cat eye yang terlihat sexy dan seduktif Sedangkan untuk Korean Style, puppy eyes dan nude eyes lah yang mendominasi Untuk kantung mata, American Style menutupi kantung mata Agar tidak terlihat tua Sedangkan, Korean Style tidak menutupinya Agar terlihat natural Pada bagian wajah American Style memberi kesan tirus dan tegas pada wajah Dengan contouring dan highlighter Sedangkan, Korean Style cukup memberi blush on Agar wajah terlihat merona Terakhir, untuk bibir Amerika menyukai bibir yang penuh dan tebal Mereka menggunakan lip liner dan lipstick Agar bibir terlihat sexy Sedangkan, untuk Korea Mereka sebaliknya menggunakan sedikit concealer di tepi bibir mereka Dan menggunakan lip tint untuk menciptakan kesan bibir yang tipis dan natural Gimana? Udah mulai melake makeup kan? Pada dasarnya, rata-rata perempuan sekarang Lebih memilih Korean Style untuk makeup sehari-hari Dan American Style untuk makeup pesta Hal ini didasarkan pada keefisienan waktu dan hasil akhir yang ditampilkan Selamat mencoba Dan always remember that you're beautiful Have a nice day Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax